Ini pertanyaan yang mungkin klise gitu, tapi perlu ditanyakan. Kamu percaya cinta? Wow, gue tau cintanya siapa. Kamu percaya maksudnya? Tadi kamu ngomong tentang cinta dan aku mesti tanyain itu. Aku percaya cinta. Dan aku percaya cinta itu di setiap manusia itu lebih dari satu. Yang membedakan hanyalah prioritasnya saja. Pertanyaan naik-naik satu level nih bro. Setia gak? Aduh, lo apa sih? Gak, gue gak nanya lo. Gue udah tau jawabannya. Aku nanya dia. Enak aja lo nyarm-nyarm gue lagi. Aku termasuk tipikal setia atau? Ya, kalau memang ada yang lebih baik, why not? Aku setia sih sebetulnya. Kenapa pake sebetulnya? Memang sebetulnya begitu lah. Setia itu proses bro. Iya, iya, iya. Lu lebih berat lagi nih, tapi itu aku sepakat dengan itu. Iya dong, daripada lo ngomong setia tapi lo mengingkari pada akhirnya. Iya, iya, iya. Berarti akui bahwa setia itu udah proses. Betul, 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 betul. Setia itu butuh, udah hanya setia untuk selalu tulus gitu, menurutku. Itu baru kategori setia yang sebenar-benarnya ketika kita terus tulus sama orang ini gitu. Luar biasa ya, ini Danila ini, oke, kita sebelum lebih dalam lagi nih gitu ya, aduh Danila, Danila. Membuat kita, katanya kamu suka banget. Pake ITST bareng kak ya? Hei, hei. Nyari software. Hei, tolong. Nyari software bro. Tolong, ini pake P bukan F, fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus. Lo tau gak dia penggemar kucing? Meo. Gak, gak, gak. Danila itu penggila kucing sih, bukan penggemar kucing. Penggila? Penggila kucing. Jadi dia suka bawa, ini bener gak sih lo sampe bawa makanan kucing kemana-mana? Hah? Jadi ketemu kucing siapa aja tuh pasti dikasih makan sama dia. Oh, maksudnya kamu ketemu kucing dimanapun kamu kasih minum, makan atau gitu. Memang gitu? Aku suka bawa ada botol bekas misalnya isinya makanan kering kucing. Iya. Terus misalnya ada kucing, taruhin aja gitu. Ketemu dimanapun gitu? Iya. Kita shooting juga. Iya, iya, gue liat makanya. Itu kenapa sih, apa sih ada latar, ada cerita kenapa tiba-tiba jadi... Confirm nih Danila nih. Kenapa ya? Eh... Luar biasa. Gak tau kayak... Gak tau, aku gak tau kenapa suka binatang cuman yang pasti kata papa mama dulu kalo dikasih boneka bayi aku nangis. Kalo binatang tuh aku mainin. Mungkin dulu di dunia yang lalu aku binatang kayaknya. Jadi kayak ngeliat sama binatang tuh harusnya. Seperti reinkarnasi ya. Di belakang ini ada tiga yang kamu pengen pilih katanya, tiga album favorit. Danila bisa tunjuk gak yang mana aja? Oh udah diambil ya? Udah diambil. Mana, 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 mana. Mana, oke. Terima kasih mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, oh ini gila. Pilihannya ngeri bre. Oke. Yang pertama, Mama. Mama Sade. Sade. Oke. Yang kedua. Astrut ya, ini siapa sih? Gilberto. Gilberto. Waduh. Ini relate banget sama musiknya dia sih. Iya. Kort-kort progresinya ke arah sini semua ya. Oke. Nah kalo ini gue gak nyangka nih. Ini karena kebetulan... Spongebob. Kenapa ini? Karena tadi aku gak tau ada banyak gitu disini. Terus eh Spongebob karena aku suka nontonnya gitu. Sebenernya karena... Spongebob itu kartun dewasa gitu. Cuman dikemas sedemikian fun gitu. Jadi... Iya, iya. Memang ada vinylnya aku sejujurnya pengen tau sound dia di vinyl itu seperti apa. Kenapa kamu suka Sade? Aku... Suka suaranya. Suka banget. Dan mama tuh sering banget nyetel lagu Sade. Yang... Sebetulnya aku lupa deh di album ini atau bukan gitu. Yang apa sih... Nyanyi dong. Ini gini, gini. Ini... 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 Iya... Oke. Sama yang Your Love Is King itu udah pasti. Your Love Is King... Jok nih. It's a C bareng besok. Inform. It's a C banyak kan mania. Ya itu... Aku banyak loh, koleksi sade. Iya lah, supaya gitu. Nanti main-main ke rumah Om ya? Om punya banyak sade. Gini kan juga gini ya, main ke rumah Om ya? Mainnya nanti di klinik gitu. Lu bilang aja gitu loh. Tadi suka ke klinik loh. Tadi suka ke klinik. Gila. Ya gitu sih, aku tahu ini dari mama. Kamu tuh belajar musik gak sih? Maksudnya, apa, otoridak? Atau kamu memang belajar musik sendiri atau gimana, Daniela? Dulu waktu kelas, kelas 3 SD, aku suka piano. Oh, oke. Jadi sebelum itu, temen aku sebetulnya yang les, terus dia main di rumah. Kok kayaknya jago banget dia main gitu. Terus aku pelajarin, terus aku inget, nadanya, terus aku kulik sendiri. Sampai akhirnya aku bisa, sampai akhirnya aku jadi jatuh cinta sama si piano ini, dan aku minta les sama mama. Hitung-hitung total-total kayaknya cuma sebulan sih. Jadi ada tiga bulan. Itu bukan les, Daniela. Oke, oke. Dan akhirnya ada satu momen dimana aku gak mau les lagi, karena terus udah naik level, aku mainin lagu baru yang aku gak suka. Aku maunya di lagu yang sebelumnya aja. Terus aku berhenti. Terus itu malah akhirnya coba belajar gitar sendiri, karena anak-anak depan komplek gitu kan suka main-main gitar tuh, bawain lagu padi dan lain semacamnya. Aku akhirnya mencoba belajar sendiri kayak gimana sih? Terus udah sampe sekarang aku ngulik. Aku gak tau cord soalnya. Hah? Aku gak tau cord sama sekali. Lagu tuh susang lho cordnya. Apa sih? Iya. Iya lho. Aku gak tau sama sekali. Terus itu bunyinya gimana? Pencet-pencet aja gitu? Ya pencet aja seenaknya. Udah lho. Coba-coba kasih kasih. Waduh, 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 waduh. Enggak, enggak. Dikit aja dikit-dikit. Ini akan jadi masalah. Lo akan membuat orang-orang yang belajar jadi males belajar sih kalau kayak gini. Mereka belajar setengah mati gak bisa bunyi begini. Nah, lo kagak belajar bunyinya begini. Coba, coba, coba. Lagu apa ya? Lo bikin lagu tentang mabok. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Jangan kalau dia nyanyiin lagu dia sendiri bener-bener. Mabok dan surga ya. Judulnya Mabok dan surga. Aduh, ini bikin lagu beneran. Iya, bikin. Pokoknya dari cordnya Danila. Apa aja deh, yang kelintas sekarang apa aja deh. Mabok lagi bagai surga mabok lagi. Kok cord aja, aku bingung. Aduh, enggak tahu lagi. Aduh, enggak tahu lagi. Aduh, enggak tahu. Coba, sekarang siapa tahu jodoh kan. Itu sebaran. Kenapa? Dari lagu yang tadi, Mabok lagi. Bagai surga. Nah, lo terusin dong. Kenapa musik gue yang terusin? Iya kan lo yang pengen gitar. Abis ini lo yang pengen gitar? Iya, iya, iya. Wah, wah, wah. Bila kamu hilang karena mabok, aku kan ada untuk kamu. Bila besok hari kau sudah kembali, bersama kita menuju ITC, kita cari. Software bajakan, siapa tahu ada cinta di situ. Bisa, 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 bisa. Cuma gara-gara mabok lo ya. Gara-gara mabok doang. Kita ini terpengaruh lo karena Danila lo. Thank you Danila. Thank you. Aku yang thank you. You're so inspiring. Seperti biasa Danila, kita selalu merangkum. Danila boleh ikutan juga ya. Ya, singkat beri. Musik adalah ruang eksplorasi. Gunerasi datang silih berganti. Telisi gaya, seorang Danila, musisi muda segudang talenta. Diganjar penghargaan untuk sebuah karya, menambah kasana penikmat musik Indonesia. Warna musik, warna vokal hingga ciri khas berpenampilan. Singkat beri. Dia memang mencuri perhatian. Lintasan waktu akan membuktikan karya. Danila laku menembus sama. Senang-senanglah lewat karya, karena itu kita seniman berdaya. Senang-senanglah dan nila dan menjadi inspirasi lewat karyamu. Senang-senanglah dan nilai 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 dan nil